Nah ini ya sobat bedilers yang suka banget mancing ikan, cari ikan, berburu ikan nih wajib banget nonton video ini karena tentunya kita mau bahas nih spesifikasi dari senapan angin PCP Black Army Pasernya Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Satu Larus, berjumpa lagi nih bersama saya Linca tentunya tetap di channel Youtube paling kece apalagi kalau bukan GSA Sport Indonesia jagonya senapan angin Oke gimana nih kabarnya para sobat bedilers lagi sibuk apa aja sih? Yang pasti apapun kesibukannya dimanapun kalian berada tetap semangat ya, tetap jaga kesehatan apalagi ini kan sudah memasuki musim penghujan ya hari ini juga mendungnya juga mendung tapi alhamdulillah enggak hujan ya, kayak lagunya Anderboy mendung tanpa udan ini kayak ibarat kadung kencan tapi rajadian ya sobat bedilers Nah ini buat yang orang Jawa ini pasti ngerti nih ya, buat orang yang bukan Jawa ini bisa ditranslit sendiri ya Oke, oke langsung saja sobat bedilers, pastinya sebelum kita mulai videonya nih ya kita lanjut videonya saya mau mengucapkan terima kasih dulu nih buat para sobat bedilers yang sudah menyempatkan waktu mampir ke channel Youtubenya GSA Sport Indonesia Nah buat kalian nih yang belum subscribe gak usah lama-lama buruan sekarang juga subscribe dan pastikan juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan informasi atau penalan menarik dari kami mengenai senapan angin Oke, di video kali ini kita mau bahas apa sih sobat bedilers pastinya kita mau bahas nih senapan angin yang ada di depan saya ini apalagi kalau bukan senapan angin PCP Black Army Pasar Nah ini ya sobat bedilers yang suka banget mancing ikan, cari ikan, berburu ikan ini wajib banget nonton video ini karena tentunya kita mau bahas nih spesifikasi dari senapan angin PCP Black Army Pasarnya makanya jangan di skip-skip tonton sampai akhir ya supaya kalian gak ketinggalan informasi mengenai senapan angin ini Oke, langsung saja sobat bedilers kita bahas seperti apa sih spek dari senapan angin PCP Black Army Pasarnya kita bahas dulu nih yang bagian depan sini ya sobat bedilers nah untuk larasnya sendiri ini panjangnya 60 cm dari bahan baja pastinya dengan OD 9 mm nih nah sedangkan tabungnya sendiri ini dari bahan kuningan dengan OD 25 mm ya sobat bedilers disini juga sudah ada pasernya nih ya ada benang-benangnya ini untuk memudahkan kalian pastinya untuk mencari ikan oke selanjutnya nih di senapan angin ini juga sudah dilengkapi dengan manometer untuk mengecek kapasitas angin pastinya sedangkan untuk kapasitas angin dari senapan angin ini maksimal 3000 PSI ya sobat bedilers nah untuk amanya saya sarankan tetap di kapasitas angin 2700 PSI saja oke selanjutnya nih di bagian tengah sini nih nah di bagian tengah sini ya untuk grendelnya ini ya untuk tarikannya sendiri senapan angin ini menggunakan 3 speed track tarikan ya sobat bedilers nah sedangkan picunya sendiri disini belum dilengkapi dengan safety trigger jadi saya sarankan tetap hati-hati dan juga waspada ketika memegang picunya nih demi keselamatan kalian sendiri dan juga pastinya lingkungan sekitar ya oke selanjutnya di bagian popor ini nah untuk popornya sendiri tentunya ini dari bahan kayu mahoni dengan model klasik ya buat kalian yang suka-suka klasik ini wajib punya ini untuk tambahan koleksi pastinya dan tidak lupa juga pastinya juga sudah dilengkapi dengan bantalan popor nah di senapan angin ini kan belum dilengkapi visir ya sobat bedilers jadi alangkah lebih mudahnya nih dipasangkan dengan teleskop supaya kalian juga bisa membidik dengan lebih mudah ya seperti teleskop yang ada di depan saya ini ada dari merek River dengan ukuran 3x9x40 ini cocok banget dipasangkan disini nah untuk pengisian mimisnya ya ini ada mimis pasernya seperti ini ini untuk pengisian mimisnya ini ada di depan sini jadi kalian tinggal memasukkan mimis pasernya disini ya sobat bedilers oke lalu berapa sih jangkauan dari senapan angin ini kalian pasti juga kepo ya mengenai jangkauannya nah untuk jangkauan dari senapan angin ini sendiri ini bisa mencapai 70 meter ya sobat bedilers dengan titik akurasi di 30 meter mantap juga ya cukup jauh juga jangkauannya oke itulah spek-spek dari senapan angin PCP Black Army pasernya gimana tertarik untuk memiliki senapan angin yang super duper keren dan klasik ini nah buat kalian yang tertarik buat memiliki senapan angin ini untuk berburu ikan nih bisa langsung menghubungi CS kami di nomor yang sudah tertera di layar kalian ya atau bisa juga langsung klik link yang ada di kolom deskripsi buat kalian nih yang mau tanya-tanya atau mungkin mau share pengalamannya ketika menggunakan senapan angin ini boleh banget ya langsung aja ketik di kolom komentar oke lalu bagaimana sih untuk sistem pembayarannya tentunya nih di GSA Sport Indonesia melayani dua sistem pembayaran yang pertama ini bisa COD atau bayar di tempat dan yang kedua ini bisa transfer lunas nih ke nomor rekening resmi perusahaan kami atas nama UD sukses mulia jaya ingat ya selain nama tersebut itu sudah dipastikan penipuan jadi saya sarankan tetap hati-hati dan juga waspada ya sobat badilers apalagi nih kalau transfer lunas kalian gak perlu khawatir karena di GSA Sport Indonesia ini sudah dijamin aman terpercaya dan pastinya juga bergaransi nih jadi tenang saja ya apalagi kalau transfer lunas nih kalian bisa mendapatkan biaya ongkir lebih murah loh dan kalian juga bisa mendapatkan potongan harga loh sobat badilers gimana tertarik untuk memiliki senapan angin ini buat kalian yang tertarik gak usah lama-lama ya karena saya tunggu kabar baiknya oke oke mungkin segitu dulu ya informasi dari saya mengenai spesifikasi dari senapan angin PCW Black Army Pasernya jangan lupa untuk nonton video kita yang lain apalagi yang kepo banget mengenai harga dari senapan angin ini bisa tunggu video setelah ini makanya pantau terus ya channel Youtubenya GSA Sport Indonesia oke segitu dulu video dari saya oke pastinya jangan lupa juga untuk like, comment, share, and subscribe saya mau pamit unduh diri terima kasih, see you in the next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh GSA Sport Indonesia jagonya senapan angin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.